Alhamdulillah bro ini menetas satu sudah menetas satu tinggal nunggu yang satu berarti menetasnya besok sore ini dari kandang A6 anaknya megalomain itu dia pas turun kita lihat ini berupa turun dia kita lihat menetas satu ekor lumayan bagus ini nanti masih pertumbuhannya bagus cepet gede burunya jahat yang satu berarti besok sore juga bro nanti calon atas dua ini dari kandang A6 megalomain jangan lupa subscribe share like dan komen ya temen-temen agar channel kita bisa berkembang dan tekan tombol loncengnya agar temen-temen bisa lihat video-video kita yang lain ya jangan biasakan lihat video kita sampai selesai Assalamualaikum Bro Salam Lestari jumpa lagi dengan Agung Jipan channel hari ini kita mau cek kandang 6-6 ya kita cek kandang 6 perkembangan telurnya megalomain nanti udah menetas atau belum bro karena kapan hari kita cek itu udah hitam semua telurnya jadi semua ini udah perkiraan kita udah 13 hari lebih ya mungkin waktunya menetas hari ini bro nanti kita cek di kandangnya bro untuk lebih jelasnya kita langsung cek ke kandang nomor 6 ya bro kita cek telurnya megalomain megalomain tuh burung juara bro burung juara bertipikal volume sedang jalannya kurang lebih triple lebih ya triple lebih terus iramanya enak keunggulan dari megalomain tuh iramanya enak bro dan ujungnya bagus memang bagus depannya juga tarik keunggulan dari megalomain kandang 6 itu bro kita cek dulu ya karena perkirannya ada 13 hari lebih ya atau mungkin besok atau hari ini menetasnya kita cek dulu bro dari kandang 6 anak dari megalomain telur dari megalomain ya ini kandang 6 itu bro dia pas turun untuk kita cek dulu bro kita cek dulu telurnya nanti zaman tetas atau belum tuh mumpung dia turun ya kita lihat lagi bro kita penasaran nanti ini kalau lihat bodinya ini nanti burunya gede banget tuh bener seperti yang saya katakan tadi burunya gede banget dan telurnya yang satu memang jadi nanti kita tunggu besok sore ini biasanya dia menetasnya itu sore nanti buang cangkang kadang paginya atau langsung dibuang juga bisa nih megalomain anak pertama dan atas ini kita tinggal tunggu anak kedua nanti besok sore jadi anak 6 ini pakannya nanti kita tambah bro ini sementara kalau hari biasa kita kasih milet kuning dan beras jagung yang selepan itu nanti kalau damon tetas gini nanti kita kasih pur sedikit pur pur pedaging boleh ya kita kasih sedikit pur daging itu kondisinya megalomain itu memang burung juara bro pialanya banyak banget burung ini ini burung bercincin cmm Sidoarjo ternaknya umiko cmm memang juara bener banget burung ini juara terus setiap lomba dia enggak pernah enggak juara di samping mentalnya bagus burung ini memang suaranya di atas rata-rata burung ini memang cuma maksimal aja burung cuma maksimal tiga warna bro jadi kita harus sadar bukan burung kelas 4 warna burung cuma tiga warna tanpa kalau untuk kelas lomba laburan sekitaran karis jenis maden burung ini selalu juara bro tapi belum pernah juara satu ya paling juara dua tiga empat itu aja kita enggak pernah main lirik-lirik mata sama juri baru kita mani-mani main-mainnya memang main karena hobi bro kita main hobi jadi kita cari hobi bukan cari nama juara satu kalau juara satu kalau cuma permain aja apa puasnya bro tetap enak juara satu tapi hasilnya bagus anaknya diburu oleh pembeli itu kan lebih puas bro karena sekarang pembeli itu pintar-pintar bro ndak beli yang ndak beli burung juara atau dia dengarkan suara bapaknya dulu atau yang kalau mau boking itu dia dengar suara bapaknya dulu baru boking ada juga yang lebih pintar sekarang biar dibeli-beli anaknya dengan suara bukan boking sama harganya kalau suaranya suara bagus memang mahal bodoh secara bagus mahal beda dengan boking kalau boking kita diri-dirinya harga cocok yaudah mau jadi anak suara bagus jadi suara jelek itu resikonya pembeli bro resikonya pembeli bro kalau suara bagus dan jelek itu yang penting kita sesuai dengan dari telur di kandang A6 ya kandang A6 jangan sekali ini menipu bro nanti kita akan kena karmanya baru ini anak lagi mageti eh bukan sekelirinya mageti anaknya amigalomen bro anak amigalomen yang keberapa ya ini anak yang kedua mungkin dengan betina baru betina baru dari terakh Darsi bro ini ini kakak kasih terakhnya Darsi bro kadang A7 anak-anak A7 ini Darsi nih anak amigalomen menetas satu kita kita tunggu besok sore menetas lagi bro Insya Allah dua-duanya sehat semua mudah-mudahan kalau lihat dari warna telurnya ada kelihatan buru ini anaknya bagus itu pengalaman saya bro pengalaman saya jadi ini buru yang bertelur di dekat tempat minum akhirnya menetas juga bro ini kapan hari kita vlog buru yang tidak mau bertelur di sarangnya ini sana kita siapkan dua bro ini dari akar serabut apa akar dari apa itu kelapa dan dari menjalin ini baru kita siapkan dua sarang loh biasanya dia bertelur di sini tapi enggak tahu yang telur ini dia enggak merasa nyaman akhirnya dia pindah bertelur di sini ini yang kita plok kemarin itu bro akhirnya menetas bro menetas ini jadi kandang anak ini menetas dan menetas satu ekor Insya Allah besok yang satu ekor memang gini bro kita harus tahu karakter burungnya jadi kenapa dia enggak mau bertelur di tarangannya yang kita siapkan dua ini dia kenapa pindah di sini dari dia memang anda nyaman satunya dia enggak nyaman di sini atau belum dia karena setelah dah kita bosan karena begitu bertelur di sini sering kita ambil telurnya atau kita ambil anaknya mungkin dia marah juga bro akhirnya dia bertelur di sini dengan gelagat burung itu dia sering dekem di sini mapan sini akhirnya kita kasih tarangan sini Alhamdulillah dia mau bertelur di sini dan menetas ini menetas satu ekor yang satu besok sore ini dekat tempat minum bro dekat tempat minum jadi dia kalau haus tinggal mengkering di sini dan menem dan makanan dekat sekali bro ini ini burung dia bertelur di dekat tempat minumnya bro seperti inilah bro cek kandang kita hari ini cek kandang A6 telur megalomen ternyata sudah sudah menetas satu ekor bro sudah menetas satu ekor dengan kondisi burung bagus Insya Allah jatuh satu menetasnya besok sore ini nah satu ekor yang bertelur di dekat tempat minum dan pakannya bro semoga video cek kadang A6 kita hari ini bermanfaat buat kalian semua dan bisa menghibur kalian semua bro salam restahari as as selamat menikmati